Personal Finance Assistant, Finansialku.com Memiliki asuransi seharusnya udah jadi kebutuhan setiap orang. Bahkan, asuransi merupakan salah satu fondasi keuangan yang harus dimiliki pasangan yang baru menikah. Ketika kamu memutuskan untuk menikah, sadarlah bahwa kebutuhan setelah menikah pasti akan bertambah. Di antara banyaknya tagihan bulanan pasca menikah, ada baiknya kamu menyiapkan pengeluaran khusus untuk proteksi diri dan keluarga. Asuransi adalah perlindungan dan proteksi perencanaan keuangan untuk masa depan pasangan muda yang sedang merivis keluarga baru mereka. Kalau masih bingung milih asuransi, di video ini aku mau bagiin jenis-jenis asuransi yang cocok buat kamu para pasangan muda. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi terbaik untuk pasangan yang baru menikah adalah asuransi kesehatan. Kenapa sih asuransi kesehatan? Kamu gak akan pernah tahu kapan kamu atau keluarga mengalami musibah sakit. Makanya, gak ada salahnya kalau kamu mempersiapkan asuransi kesehatan untuk melindungi kamu dan keluarga. Selain untuk melindungi, asuransi kesehatan ini juga bisa menjadi investasi kamu dan keluarga di masa tua nanti. Meski udah menggunakan layanan BPJS kesehatan, pastiin. Kamu juga menggunakan layanan asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi lainnya. Biaya berobat tidak bisa dianggap kecil. Sebab, kamu bahkan gak pernah tahu kapan terkena resiko terserang penyakit ini. Yang kedua, asuransi jiwa. Kehidupan manusia selalu penuh dengan misteri dan gangguan yang gak bisa diprediksi. Bisa aja, tiba-tiba besok kondisi kamu sakit atau terkena musibah meskipun hari ini sehat, segar, dan bugar. Kalau posisi kamu saat ini sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama di keluarga, sebaiknya kamu udah memiliki asuransi jiwa sebagai upaya perlindungan diri dan keluarga kamu. Dari hal-hal yang gak diinginkan seperti musibah kecelakaan kerja, sakit, sampai kematian. Tujuan dari asuransi jiwa ialah sebagai upaya perlindungan biar kebutuhan ekonomi kamu gak terganggu resiko terhadap pencari nafkah selama masa-masa produktif. Juga untuk persiapan hari tua yang bahagia dan sejahtera. Asuransi jiwa bisa untuk menutupi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Meski masih terbilang pasangan muda, gak ada salahnya memikirkan tentang pendidikan anak. Biaya pendidikan tiap tahunnya selalu naik dan gak sebanding dengan kenaikan gaji. Adanya asuransi pendidikan akan memudahkan kamu untuk merencanakan pencairan dana untuk pendidikan anak selama periode tertentu. Asuransi ini juga akan memberikan jaminan biaya pendidikan kalau sang pencari nafkah meninggal. Asuransi pendidikan menjadi kebutuhan tersendiri, baik kamu udah memiliki anak ataupun belum. Bukan setelah mereka tumbuh besar, asuransi pendidikan ini perlu kamu siapkan sejak mini lho. Yang keempat, asuransi rumah. Asuransi rumah akan memberikan perlindungan terhadap hunian, termasuk barang-barang yang terdapat di dalamnya. Kalau kamu memasukkannya ke dalam polis asuransi tersebut. Rumah merupakan aset penting bagi kamu dan pasangan. Kalau kamu udah punya rumah, alangkah baiknya mempersiapkan perlindungan untuk meng-cover resiko terjadinya pencurian, kerusakan akibat bencana alam, dan juga kebakaran. Adanya asuransi ini ngebuat kamu gak perlu menyediakan dana tak bahan kalau kamu mengalami kejadian seperti tadi. Yang kelima, asuransi kendaraan. Selain asuransi rumah, memiliki asuransi kendaraan juga penting. Apalagi kalau kamu membeli mobil dengan cara mencicil. Asuransi akan memberikan jaminan untuk meng-cover kejadian-kejadian buruk yang menipa kamu dan mobil kamu. Entah itu pencurian, kecelakaan di jalan. Terlebih kalau kamu tinggal di kota yang jumlah penduduknya banyak. Namun tetap kemungkinan mobil kamu mengalami lecet akibat goresan dengan kendaraan lain, atau bisa aja mengalami kecelakaan. Belum lagi biaya yang harus kamu keluarkan untuk servis mobil. Makanya sebaiknya kamu mempunyai asuransi mobil yang udah jelas memberikan perlindungan untuk mobil kamu. Tentu aja buat pasangan baru menikah, perencanaan asuransi bukanlah satu-satunya perencanaan keuangan yang harus dilakukan. Masih ada banyak perencanaan keuangan lainnya. Yuk siapkan semuanya dari sekarang biar gak nyesel nantinya. Terima kasih telah menonton!